Komunikasi, informasi, dan diseminasi merupakan landasan yang sangat penting agar inovasi teknologi dapat tersosialisasikan dengan baik sampai ke petani dan pengguna lainnya. Salah satu cara untuk mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dan pengkajian termasuk di dalamnya kaji terap adalah melalui media elektronik berupa siaran radio. Radio Pertanian Wonocolo atau RPW Surabaya yang berdomisili di Jalan Ahmad Yani No. 156 Surabaya merupakan unit laboratorium diseminasi Wonocolo PPTP Jawa Timur yang tetap eksis terus siaran untuk konsumsi masyarakat petani hingga saat ini yang mengudara pada frekuensi AM 1449 kHz. Siaran radio sebagai salah satu media elektronik merupakan media penyuluan dalam rangka mendiseminasi teknologi pertanian yang sesuai untuk kelompok sasaran yang bersifat masal dan juga masih dibutuhkan untuk mengkomunikasikan kegiatan pertanian di lapangan. Media ini mempunyai beberapa keunggulan yaitu dapat menyampaikan pesan secara lisan ke audien yang minat bacanya masih rendah. Pada tanggal 19 Maret 2019 bertempat di halaman rumah petani telah diadakan acara Temu Lapang Pengenalan Varietas Unggul Baru Padi Inpari 32 Padi Inpari 33 Padi Inpari 42 dan Padi Inpari 43 Kegiatan ini sebagai kelanjutan dari kegiatan Kajitrap Varietas Unggul Padi Inpari 42 yang dilaksanakan pada tahun 2018 seluas 5 hektare yang kemudian membawa dampak pengembangan penerapan varietas unggul Inpari 42 menjadi seluas 47,2 hektare pada musim hujan 2018-2019 Berikut adalah ungkapan pengalaman dari Abu Farait selaku ketua kelompok tanisa bersubur Gapura Tengah sebagai salah satu petani kooperator Sebelum bibit Inpari jadi masih gimana itu hasilnya di bawah normal jadi setelah saya berubah ke Inpari 42 ternyata hasilnya melimpa terus keunggulan-keunggulannya ditanam di musim kemarap tahan air pokoknya tahan hujan walaupun hujan sangat lebat tidak robo jadi yang sebelumnya saya tanam ukuran 1000 kalau nanam kihirang itu dapat 12 sak jadi setelah berubah ke Inpari dapat 18 sak terus yang barusan yang sudah panin kemarin dari bibit 425 kilo saya dapat 25 sak 25 sak cuman sisanya saya tanami 43 ternyata hampir cuman lebih banyak lebih bagus Inpari 42 daripada Inpari 43 untuk MH2 ini masih banyak yang pesan dari kelompok-kelompok lain dari daerah desa-desa lain ini malah dari sumbenep dari batuan juga pesan ke sini Inpari 42 ini terus yang kira-kira ini maksudnya yang baru kalau yang sudah lama kan pesannya ke sini juga yang kemarin hampir 50 lebih hektare yang sudah dinanam Inpari 42 jarwo ini jadi sekarang dikembangkan lagi untuk kebura barat pesannya dua gintal malah yang kebura barat masih banyak lagi di daerah lain ini yang sekarang ini mungkin akan lebih berkembang lagi dari yang kemarin yang kemarin yang terjuar kurang lebih satu ton dari daerah-daerah desa lain dari kecamatan lain yang beli jadi sekarang malah akan bertambah banyak pesanan walaupun bukan benangkar tapi masih bagus varitasnya walaupun sudah ditanam satu kali masih bagus anunya itu pertumbuhannya bagus masih anunya itu malahnya banyak dari Yano padat semua berisi semua yang Inpari 42 ini kegiatan temulapang ini juga disiarkan langsung oleh Radio Pertanian Warno Jolo RPW Surabaya secara mobile broadcasting dengan radius jangkuan pemancaran sekitar 10 km hasil wawancara yang dilakukan oleh kru Radio Pertanian Warno Jolo kepada Kepala UPTD Penyuluhan Kabupaten Sumeneb Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Sumeneb dan Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Gapura menyatakan bahwa varitas unggul Inpari 42 yang ditanam di desa Gapura Tengah dalam perkembangannya akan menjadi primadona baru dan kemudian akan menggantikan varitas Cihera varitas padi Inpari 42 ini nantinya juga akan terus dikembangkan ke kejamatan lain sedangkan di kejamatan Gapura sendiri penanamannya pada MK1 2019 ini akan terus diperluas hingga mencapai 119 hektare pada kesempatan yang sama telah terjadi transaksi pembelian benih antar kelompok tani yang secara simbolis diserahkan oleh pengurus poktan Sabar Subur Gapura Tengah pada dua kelompok tani yaitu dari desa Gapura Barat